Halo guys, apa kabar? Balik lagi bersama gue, Roy Maxiregger So, kali ini kita mau edisi kulineran lagi guys, keluar Jadi kita rencananya mau ke ayam panggang kampung dan nasi timbel Jadi kita melihat video ini sebelumnya di separuh aku lemak Di sana itu dibahas ayam panggang yang menggunakan pedang katanya Jadi gue jadi penasaran karena kayaknya unik juga Oke, sekarang saya udah ada di tempatnya nih Kita ada di seberangnya, kita lihat dari seberang dulu Situasinya seperti apa, tempatnya seperti apa Oke guys, jadi ini tempatnya tuh Ayam panggang kampung 45 dan nasi timbel Nah, itu lihat lah Dia lagi masak ayam kampungnya guys Jadi ini tempatnya di Jalan Raya Sukahati ya Di Jalan Raya Sukahati Jadi buat teman-teman yang mau ke sini Nanti alamatnya akan saya tulis lengkap di description juga Di sampingnya ada tahu walik dan juga ada pisang keju cakwe mercon Oke Kita coba beliin ini, tapi kita nggak bisa dain-in di sana kayaknya ya Nggak memungkinkan juga Jadi nanti kita akan bungkus Guys, gue udah nyampe di ayam bakar nih Yang ada di Jalan Sukahati Nah, ini abangnya Bang, coba mau nanya dong Ini bukanya jam berapa bang? Kalau bukanya jam 3 Jam 3? Oke, ngelayanin jam 4 Ini ada apa aja bang menunya bang? Menunya ada ayam, hati yang pelah, nasi Ayam, hati yang pelah, nasi Ayamnya harganya berapa? Ayamnya ada yang Rp. 85.000 dan Rp. 80.000 Oke, mantep banget nih guys Nah, ini baru matang nih Tuh Gila, keren banget Kalau hati ampelanya harganya berapa? Hati ampelanya Rp. 80.000 Rp. 8.000 ya, pertusuk ya Oke, makasih bang, rame terus Jadi kalian yang bawa ke sini Ini patokannya di Jalan Sukahati Kalian bisa lihat aja Yang ada ruko-ruko-nya Ada Putpedia di sini ya Ada Kote Shoe Ada Steak Moon Moon Dan juga ada Ayam Geprek Dan juga ada Groot's Coffee Jadi patokannya di sini Ada Bumbu Ireng juga Yunsan Yunsan di sana Dan memang di sini kayaknya sih Emang pusat kuliner ya guys Tuh Kalau kalian mau makan di sini Dain In Dia tinggal Mejanya cuma itu aja Jadi kebanyakan juga orang Emang di sini dibungkus Nah, ini dia pakai pedang Oke, ini cara nusuknya pakai pedang Tuh Oh, begitu Coba lagi, cat lagi bang Dilipet-lipet Patah tuh tulangnya Oke, mantap Ini yang udah mau dipanggang Ini harga berapa nih? Rp85 atau Rp80? Ini harga Rp85 Oh, Rp85 Oke, ini Rp85 nih guys Oke, mantap Kasian bang, ayamnya bang Dipatah-patahin Mantep nih Ayamnya gede-gede nih guys Oh, ini pedangnya nih Pedangnya tajam Nah, ini yang udah mateng Punya kita? Masih setengah mateng Masih setengah mateng guys Ternyata Nah, ini nih Lihat ininya Ini ati amplanya Rp8.000 ya? Iya Rp8.000 Tuh Lihat nggak? Orang Oh, gila Pake pedang juga Banyak juga ya Rp8.000 ya? Oke Ini ada ayam Disini Ini ati amplanya Ini nasi timbel Ini sambal Ada sambal kecap juga Dan ini Lalapannya tuh Ada timun sama Sayur Nah, ini Stok sambalnya disini guys Oke Bang, ini jual cilok bakso Ayam frozen juga? Iya Oh, iya Ini ada nih Isi Rp50.000 Rp35.000 Isi Rp165.000 Tuh Lagi dipanggang-panggang Tuh Manggoda banget Guys Jadi gue udah ada di ayam panggang Di Jalan Sukahati Cipinong So, ini gue lagi pas banget Di depannya orang panggang Nih, lihat panggangannya Dia yang pentingnya Menggunakan pedang Di sini Ini lagi proses pemanggang Disini harganya Ada yang Rp80.000 Dan juga ada yang Rp85.000 Bedanya apa? Porsinya yang Rp85.000 Lebih besar guys Hampir mau setengah matang Dedeh, dedeh Tuh Seru banget di sini ya Jadi kalian yang mau datang ke sini Ini tempatnya ada di Jalan Raya Sukahati Arah Pemda mau ke Cipinong City Mall guys Oke, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share Nah, ini dipindahin yang udah setengah mateng Ini yang setengah mateng ya Bang Oke Nah, ini bumbunya yang dioleskan Mau dipanggang Ini wanginya enak banget nih Jadi aromanya sampai ke jalan-jalan nih guys Mantap Wuh, gile ini asapnya men Bakaran men Wuh, ditambahin lagi bumbunya, bray Mantap Wuh Gila, mandi asap nih, mantap Wuh, itu yang udah hampir mau setengah mateng Dedeh, dedeh Keren banget guys Gile, pake pedang Tuh, digunyiin Gue mau mati asap, mati asap Wuh, mantep banget Bang, pedangnya dijual gak bang? Kagak banget Kirain pedangnya dijual juga Boleh juga nih buat pajangan di kamar Pedangnya kagak dijual guys Bang, sehari bisa berapa potong nih bang? Ekor lang Hah? Paling 50 ekor Wuh, buset banyak juga men 50 ekor Masa kemarin sampai 150 hari Wah gila, bisa satu RW nih men 100 ekor Oke bray Pokoknya lo harus datang kesini cobain Ini experience baru nih, liat Pedangnya bener-bener ini loh Bener-bener tajam nih pedangnya Oh Nah ini lagi dipotong-potong nih Wih, potongnya mantep banget sih Ada tekniknya nih guys Belajarnya lama ini pakai kursus Oh Ini ayam kita nih Mantap Oke, bungkus bang 86 Nah ini packagingnya nih Mantep juga nih packagingnya Dikaretin Biar gak kabur aja men Iya Iya dong Spesial pakai telur Nah ada lalapnya Sambal ya bang Sambal ya bang Makasih bang Oke Iya bang makasih ya Iya bang makasih ya Bang makasih ya Bang makasih Sukses terus Jangan lupa nanti ya Pokoknya dari jam berapa bang Dari jam 3 3 sore Sampai jam 11 11 Oke, dari jam 3 sore Sampai jam 11 Nah ini 18 ribu tuh Kita dapet 1 boxnya segini Oke Ini ada Coklat gak Ada ya Coba bang Dijelasin menunya Ada apa aja bang Ada Pisang keju aja Pisang keju sama Pisang keju coklat Pisang keju coklat Susu sama Gula palem Gula palem Oh gula palem Oke Harganya semuanya sama 18 ribu Keju coklat 20 ribu Oke Keju coklat 20 ribu Oke oke Makasih ya bang Makasih ya bang Oke guys Balik lagi Kita jadi tadi Udah beli Ini nih Ayam Ayam 45 Jadi tadi Kita gak dainkin Karena gak Mungkin kan juga Disana ya Aduh Karena disana Medianya Cuma satu ya Jadi kita Gak cukup gitu Jadi kita dainkan Nah ini yang kita beli Jadi ini satu persi ini Harganya berapa kan 85 ribu Tuh ya Dari wangi ini enak banget ya Dari wangi ini enak banget Jadi kita langsung Melihat Bicara kan Jadi mereka itu Ayamnya sebelumnya Udah di Kayanya diregut dulu Baru ditandang Sengah rata Menginginkan Kenyajiannya Cuma kan tadi Kita datang jam 4 ya Jadi udah langsung Dibikin aja Matang gitu Oke langsung aja deh Disini Dapat ayam Tentu porsi yang 85 ribu Itu dia lebih besar Porsinya Ukurannya Dan kita dapet Semua ini satu Karena tadi kita dikasih Gambangnya Jadi dua Ada dapet sambal ini Sambal kecap Ada rawit Dan juga lalapan Lalapannya ada Air apa nih Oil coal Ini ada Apa Lada Lada Dan juga ada Ibu Oke langsung aja Dan kita juga Beli nasi juga Gak maser nih Wangi banget Nantinya Tapi mau dibonggung juga Ini daun pisang Rasanya seperti apa Oke Ini aku lupa Aku mau Pak Ini kasih kebanyakan Harusnya sih Disampur dulu Jadi itu Disampurin Biar Lalu Jadi Di Seluruhnya Oke Ini seperti Beningan Kan Jadi kemudian padatnya jangan lupa doa dulu doa ya amin jadi ini keadaannya emang hujan guys jadi mocor nih nah airnya empuk ya airnya itu empuk dan bumbunya berasa banget ya jadi ini kayaknya ayamnya berderbus bulu dan juga tadi kan kita lihat ya pas dibakar itu diolesin lagi dia jadi ini bumbunya double berderbus bumbunya di pas ditanggang enak ya ayamnya jadi ini bumbunya gurihnya berasa banget aslinya gak ngerasin pas susah aslinya juga pulen gak taruh keras gak taruh comeback cut juga tambahin garangnya paling lalu Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.